Halo sahabat bidular dan para pencerita senapan angin, jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Air Eiffel Kediri, Jawa Timur. Dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya sahabat bidular. Nah kali ini kita akan perbandingan antara senapan angin subfusion dan juga PCP fusion ya sahabat bidular. Nah untuk senapan angin PCP fusionnya yaitu ada senapan angin PCP fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam ya sahabat bidular. Nah seperti apa perbandingannya? Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Eiffel. Nah oke yuk langsung aja kita akan mengelos perbandingan antara senapan angin subfusion dan juga PCP fusion ya sahabat bidular. Nah untuk senapan angin subfusion ini memiliki panjang laras yaitu 60 cm dari bahan baja pilihan yang memiliki sembilan lur dalam larasnya dari bahan stainless ya sahabat bidular. Nah kalau yang senapan angin PCP fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam ini memiliki panjang laras 60 cm yang memiliki sembilan lur dalam larasnya dari bahan baja pilihan ya sahabat bidular. Nah jadi untuk perbedaan antara senapan angin ini yaitu terletak pada bahan pembuatan larasnya ya sahabat bidular yaitu untuk yang atas terbuat dari bahan stainless dan untuk yang bagian bawah terbuat dari bahan baja pilihan. Nah oke lanjut untuk bagian tabung dari senapan angin subfusion ini terbuat dari bahan kuningan dengan diameter 25 mm dengan pengisian anginnya menggunakan sistem pompa oklik atau pompa tangan dengan minimal pompa yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya 20 kali pompa ya sahabat bidular. Nah keunggulan lainnya yaitu tabungnya anti jeboh dan sudah dilengkapi dengan sil khusus sehingga tabungnya pun aman ya sahabat bidular. Nah untuk senapan angin PCP fusion ini terbuat dari bahan kuningan dengan diameter tabungnya yaitu 25 mm ya sahabat bidular. Nah kalau untuk pengisian angin senapan yang bawah ini yaitu menggunakan sistem pompa PCP dengan tekanan angin mencapai 2500 sampai 2700 PSI ya sahabat bidular. Nah jadi untuk perbedaan dari tabung senapan angin ini yaitu cara pengisian anginnya dan juga tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini ya. Oke lanjut untuk bagian visir dari senapan angin subfusion dan juga PCP fusion ya sahabat bidular. Nah oke lanjut untuk bagian visir dari senapan angin subfusion ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang dengan menggunakan visir manual yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang senapan angin PCP fusion ini juga sama ya sahabat bidular yaitu dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan dengan visir manual ya. Oke lanjut untuk bagian chamber dari senapan angin ini dilengkapi terbuat dari bahan baja pilihan dengan warna hitam seperti ini ya sahabat bidular. Nah kalau untuk grendel dari senapan angin subfusion ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan memiliki warna krom ya. Nah kalau grendel dari senapan angin subfusion ini menggunakan sistem tarik putar. Nah kalau untuk senapan angin PCP fusion ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan sistem tarik putar dan menggunakan 5 kali tarikan ya sahabat bidular. Oke selanjutnya kita akan membahas popor dari senapan angin subfusion dan juga PCP fusion ya sahabat bidular. Nah sebenarnya sama ya sahabat bidular untuk bahan dari popor senapan angin ini yaitu terbuat dari kayu mahani pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut dan juga kokoh. Nah untuk perbedaannya yaitu terletak pada model popor dari senapanya yaitu untuk yang senapan angin subfusion ini menggunakan model magnum yaitu memiliki warna coklat ya sahabat bidular. Nah kalau untuk yang PCP fusion ini memiliki model yaitu seperti ini dan memiliki warna hijau beserta warna hitam ya. Nah keunggulan lain dari senapan angin PCP fusion ini yaitu dilengkapi dengan popor yang bisa kita lipat ya sahabat bidular. Jadi saat dibawahnya pun sangat mudah. Nah jadi itu ya untuk cara melipat dari senapan angin PCP fusion 2560 AK47 lipat hijau hitam ya sahabat bidular. Oke nah untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang terletak pada bagian belakang popor senapan angin ini yaitu pada bagian sini ya sahabat bidular yang terbuat dari karet pilihan sehingga nyaman saat digunakan. Nah untuk keunggulan lain dari senapan angin ini yaitu untuk senapan angin subfusion visirnya memiliki tingkat keakuratan 25 sampai 30 meter ya sahabat bidular. Nah kalau yang senapan angin PCP fusion memiliki tingkat keakuratan 25 sampai 35 meter. Nah jadi itu ya untuk perbedaan dari tingkat keakuratan dari visir senapan angin ini. Nah untuk keunggulan dari laras senapan angin subfusion ini yaitu bisa mencapai jangkauan 30 sampai 45 meter ya sahabat bidular. Nah kalau yang senapan angin PCP fusion ini bisa mencapai jangkauan kurang lebih 80 meter loh. Oke jadi itu beberapa perbandingan atau perbedaan dari senapan angin subfusion dan juga PCP fusion ya sahabat bidular. Nah bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bidular. Atau bisa hubungi admin jaya air level. Oke mungkin itu sedikit ulasan tentang perbandingan dari senapan angin PCP fusion dan juga subfusion ya sahabat bidular. Semoga bermanfaat ya dan seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari jaya air level. Oke terima kasih saya mohon untuk diri dan salam budular. Terima kasih telah menonton!